Intro Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Miss Lydia Nah hari ini kita akan mulai kegiatan lagi nih anak-anak Tapi sebelum itu Miss Lydia mau ajak anak-anak nih untuk berdoa dan menyimpul bersama Yuk kita berdoa sambil menyanyikan lagu Siapa yang tahu lagunya? Nyanyi bersama Miss Lydia ya Yang belum tahu gak apa-apa, kita belajar berantan Oke, Miss Lydia sampai pasang musik Limpat tangan, tutup matanya Kita mau bilang, ku mau cinta Yesus Ku mau cinta Yesus selamanya Ku mau cinta Yesus selamanya Meskipun pada isteri berganti dalam hidupku Ku tetap cinta Yesus selamanya Sekali lagi ya, kita bilang, ku mau cinta Yesus Ku mau cinta Yesus selamanya Meskipun pada isteri berganti dalam hidupku Ku tetap cinta Yesus selamanya 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 Sampai akhir, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin Oke anak-anak, sekarang kita akan mulai nih kegiatannya Hari ini Miss Lydia mau ajak anak-anak nih, mau merobek-robek kertas, siapa yang mau merobek-robek kertas? Tapi sebelum itu, kita siapkan barang-barangnya dulu ya Nah seperti ini, karena sudah dikasih Miss Lydia seperti ini Di dalamnya Miss Lydia sudah sediakan kertas origami seperti ini Warnanya agak beda-beda, tapi Miss Lydia punya warna biru Nah setelah itu, teraratannya yang kita gunakan adalah Web, lipstick-nya, pinsel-nya, dan ada kertasnya seperti ini anak-anak Lah kok ada gambar tangannya? Nah ini namanya tangan Lapak tangan ya anak-anak, kenapa lapak tangannya ada dua? Karena tangan anak-anak ada dua, ada yang sebelah kiri dan ada sebelah tangan Terus diapain ya Miss Lydia? Nah sekarang kita mulai ya Nanti kertas yang sudah Miss Lydia sediakan, yang kertas origami Anak-anak boleh robek kecil-kecil Jangan besar-besar, harus kecil-kecil Lalu kita tempel di sini Kita coba dulu ya, robek pelan-pelan Kayak Miss Lydia Satu pegang sebelah kanan, kirikan ke kanan Satu sebelah kanan, atau terbalik ya Nih coba kita sobek pelan-pelan Sampai ke bawah Gak apa-apa, memang hari ini tugasnya kita akan menrobek-robek Ya, kecil-kecil lagi Satu, terus sampai banyak ya anak-anak Terus, terus sampai banyak Nah, seperti ini ya Dirobek-robek terus Nah, dibikin lebih kecil lagi juga boleh Sampai kecil-kecil sekali Nah, seperti ini ya Dirobek-robek sampai kecil Ya, nanti bisa dipakai Tangannya jadi berwarna Kenapa tangannya diwarnain seperti ini? Nah, ceritanya tangannya ini dipakai kan sarung tangan Siapa yang punya sarung tangan? Seperti ini ya Jadi robek lagi ya Ini, robek kecil-kecil Kecil-kecil Terus, sampai banyak Kalau masih besar Anak-anak boleh robek lagi sampai jadi kecil Sudah, sudah seperti ini Nah, kalau sudah kita ambil lemnya nih Di bahasanya kita mau nol lem Buka dulu lemnya Sudah, diputer Tapi gak boleh banyak-banyak ya Bikin aja, sudah Lalu kita beri lem dulu tangan yang sebelah kiri Si lem Nah, kalau sudah Anak-anak tempel Ketas origaminya Kalau merasa lebih besar Boleh bikin jadi lebih kecil Sampai menjadi penuh Tuh, ini saja ya Tempel, pelan-pelan Tempel lagi Terus, sampai penuh ya Terus, sampai penuh ya tangannya ya Seperti ini Nah, ini ngelatih anak-anak buat motoriknya jadi bagus juga loh Terus, sampai penuh ya anak-anak ya Gak boleh ada putih-putihnya Gak boleh ada putih-putihnya kalau bisa Nah, siapa yang disini suka warna biru Atau ada yang suka warna merah Nah, anak-anak boleh Nanti Minta tolong mama kalau kesulitan Kasih lem sedikit-sedikit Sampai penuh Nah, oke Sudah belum Masih ada yang putih-putih ya Nah, kalau sebelah kirinya sudah Anak-anak boleh pindah ke sebelah kanan Kanannya dikasih lem juga Nah, terus ditempel deh Ciccil-ciccil aja ya Jangan besar-besar Tuh Seperti ini Terus Sampai banyak Kalau kartasnya kurang sobek lagi yang besarnya Yang bagi-bagi lagi jadi seter-set-set-set-set-set Nah, nanti kalau anak-anak Sudah penuh, sudah selesai Minta tolong mami tulis namanya ya Terus jangan lupa tanda tangan Seperti ini Terus sampai penuh ya Sudah juga nih, jangan penuh Anak-anak pelan-pelan aja kerja ini ya Nanti minta tolong mami selama anak-anak mengerjakan Harus difoto ya Nama sudah selesai, anak-anak juga harus foto Jadi nanti Miss Lydia ada Lihat om, anak-anak sudah mengerjakan Nah, seperti itu Terus sampai penuh Sudah penuh belum ya punya Miss Lydia? Sepertinya belum ya Kalau kurang tambah lemnya ya anak-anak ya Nah, kira-kira seperti ini Nanti anak-anak boleh bikin lebih tebal lagi Jadi seperti ini dia punya Miss Lydia Jadi berwarna kan? Nah, nanti kalau sudah Anak-anak tulis nama Dan jangan lupa suruh mami untuk tanda tangan ya Oke, cukup sampai di sini kegiatan hari ini Sampai jumpa lagi anak-anak Bye-bye Sub indo by broth3rmax